Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang-cuan Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua Dan saya doakan sukses semua Buat kalian amin Mantep jiwa ya Dan jangan lupa akan kawan tetap secanggir kopi Harus selalu ada buat menemani Malam hari ini teman-teman melihat Kondisi market dimana kondisinya Untuk bitcoinnya sendiri sudah di area 23.500an ya teman-teman Tadi sore baru Di area 23.400 Jadi ada peningkatan sedikit Untuk bitcoinnya ya teman-teman Dan untuk ethereum Dia masih bergeculak di area 1,8 1,9 Sampai 2 ribu ya teman-teman Seperti itu dan disini Banyak ya beberapa Coin gitu yang mengalami kenaikan Walaupun kenaikannya belum Begitu banyak yang agak mending Ethereum ini 2,4% teman-teman Nah untuk Shiba Inu sendiri Shiba Inu sendiri masih Bertahan di area 1,4% ya teman-teman Sudah beberapa hari Ya bukan beberapa hari sih Hari ini tadi ya teman-teman Dia harga tertingginya untuk Shiba Inu sendiri itu di area 1,49% gitu Teman-teman belum mampu menyentuh di area 1,5% ya Dia masih bertahan di area 1,4% ya Hal wajar habis naik tinggi Mungkin yang beli di bawah Dia ambil cuan gitu teman-teman Itu hal wajar Karena apa? Sering saya ingatkan Ketika kalian cuan Ambil dulu cuannya ya Beberapa persen gitu teman-teman Oke Nah disini teman-teman Kabarnya Shiba Inu ini ya Semakin banyak pemilik Jutawan Shiba Inu muncul ya teman-teman Nah jadi Pemegang Pemegang bisa dikatakan Bukan paus ya teman-teman Melainkan pemain retail Yang masuk ini semakin Banyak gitu ya Muncul semakin banyak gitu Untuk pemain retail Antusias mereka untuk membeli Shiba Inu Sudah mulai kembali lagi Yang beberapa waktu yang lalu Ya kan Kalau kalian mengikuti Holder Shiba Inu ini berkurang sekitar 70 ribu ya 70 ribu holder teman-teman ya Dan sekarang mulai antusias kembali lagi teman-teman Nah selain dari ini juga ini ya Shiba Inu mencatat kebangkitan pemegang baru di tengah rally Harga baru-baru ini Nah jadi ketika rally kemarin teman-teman Mengalami kenaikan sekitar 30% Something itu untuk Shiba Inu Itu Pemegang mulai-mulai berdatangan masuk Teman-teman mulai berdatangan masuk Ya kan mereka antusias untuk membeli Shiba lagi Dan sebagainya gitu teman-teman Melainkan Bisa dikatakan disini tingkat kepercayaan Untuk membeli Shiba Inu ini mulai datang lagi gitu ya kan Walaupun disini kalau kita lihat ya Disini teman-teman Group ini mewakili kategori terbesar di antara pemegang gitu teman-teman Nah jadi Lebih banyak pemegang jutawan Shiba Inu tampaknya muncul Menurut data dari Into the Block Indikator Matrix Steddy Brusen Holding Yang menunjukkan perincin berbagai kelompok alamat Menurut saldo yang mereka miliki Menunjukkan bahwa lebih dari 497.000 atau 42,58% dari total alamat Memiliki kisaran 1 hingga 10 juta Nah jadi sekitar 42,58% ini dikuasai oleh pemain retail teman-teman Antara kisaran pemegang 1 sampai 10 juta token Shiba Inu aja teman-teman Seperti itu ya Nah kelompok ini mewakili kategori terbesar di antara pemegang Dengan mereka yang memiliki 10 sampai 100 juta Shiba Hanya sekitar 26,36% Dan mereka yang memegang 0 sampai 1 juta Shib 23,15% mengikuti gitu teman-teman Nah jadi untuk wellnya, untuk pausnya teman-teman yang kita bahas kemarin Itu dipegang paus ya Dipegang paus itu sekitar 10% Berarti masih dominan banyak pemain retail di Shiba Inu ya teman-teman Seperti itu Ya masih didominasi lah untuk pemain retail gitu Ketimbang pemain paus Walaupun ketika paus masuk itu harganya bisa Bisa dikatakan bisa menggerakkan harga pasar gitu teman-teman Tapi disini kita bermain dalam jangka panjang Ya bukan jangka pendek gitu teman-teman Nah disini secara akumulatif alamat Shiba Inu Yang menampung 1 hingga 100 juta Shiba Merupakan 68,94% dari total jumlah pemegang Atau 805 alamat Menurut well setiap jumlah pemegang Shiba Inu Diberikan sebagai Sebagi 1,2 juta teman-teman Jadi totalnya Total holder Shiba Inu itu 1,2 juta something gitu lah teman-teman Karena kalau kalian lihat itu naik turun ya teman-teman Kalau kalian perhatikan loh Kadang naik nanti berkurang berapa Naik lagi nanti berkurang berapa Kayak gitu teman-teman Nah jadi kesimpulannya gini teman-teman ya Untuk teman-teman semua ya Untuk holder Shiba Inu Army Shiba Inu gitu ya kan Ini memang Sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya Kemarin pada tanggal 14 ya Karena mereka banyak juga yang bertanya gini Bang kenapa kok harga Shiba Inu turun lagi Itu hal wajar teman-teman Itu hal wajar ya Kenapa? Karena mereka yang mungkin beli di kepala 1,9 Eh 1 berapa ya Di kepala 1,02 Atau di kepala 99 kemarin ya kan Ketika dia naik Otomatis kan sudah cuan ya kan teman-teman Mereka ngambil cuannya Itu hal wajar teman-teman Ya ini hal wajar Koreksi seperti ini tuh hal wajar Oke Jadi kesimpulannya gini teman-teman Tetap santai saja Karena apa? Tunggak daripada Shiba Inu itu adalah di Shibariumnya Sudah saya bilang ya Ketika Shibarium belum launching Itu masih ada harapan Untuk mendapatkan cuan dari Shiba Inu teman-teman ya Masih ada peluang untuk mendapatkan cuan dari Shiba Inu Jadi jangan pernah berpikir Wah Shiba Inu ini udah mati Shiba Inu gak akan berkembang Shiba Inu udah setak disitu aja Gak bakal naik lagi Bahkan ke 1 rupiah itu Bisa dikatakan hampir mustahil Banyak orang yang bilang seperti itu Tapi saya masih percaya dengan Shiba Inu Kenapa? Karena dia memiliki proyek yaitu Eternity-nya Eternity-nya sekarang lagi dalam tahap tes ya teman-teman Lagi dalam tes net ya Belum Masih beta gitu Maksudnya belum di publik Karena nanti ketika di publik Itu juga Saya yakin bisa mengangkat harga Daripada Shiba Inu itu sendiri Karena kemarin baru dilakukan tes aja Kenaikannya sudah ada gitu Ya walaupun Gak terlalu banyak gitu teman-teman ya Terus disini Shibariumnya juga lagi dikerjakan Yang informasinya Tes net publik betanya itu Akan dilakukan di bulan September Berpertengahan teman-teman Infonya seperti itu yang saya dapat ya Di pertengahan September Kuartal ketiga Berarti bulan depan Itu teman-teman Masih ada metaforsenya juga gitu Nah jadi masih ada kesempatan Untuk dapat cuan gitu Jadi jika kalian terima food dan sebagainya Ya kalau saya pribadi sih Masa bodoh gitu teman-teman Saya gak peduli ada food yang beredar Seperti apa Contohnya dengan Brice dulu Yang bilang skema ponci Dan sebagainya Itu banyak sekali orang yang panik Sell terhadap Brice teman-teman Tapi saya masa bodoh aja lah Yang penting saya niatnya investasi kok Mereka bilang skema ponci Cuman kalau saya amati Gak-gak mengarah ke situ Ya udah saya yakin gitu teman-teman Nah jadi Buat kalian Yang mungkin baru terjun di dunia cryptocurrency Ya kuatkan mental aja Karena Gini teman-teman Setiap coin Setiap token Ya kan itu memiliki musuhnya Masing-masing saling menjatuhkan Gitu teman-teman Jadi Kuat-kuat mental kalian Kuat-kuat analisa kalian Ya kan Terus Ya Masuk gak usah banyak-banyak Yang penting hati tenang Gitu aja kalau saya teman-teman Oke mungkin ini dulu Beri hal sebaik ini Semoga bermanfaat Selam cuan